Tuh kan, balang, dipisah. Pak. Ini kenapa jadi kayak gini, Pak? Ini buat asbak juga nggak bisa, Pak. Oh ya, jangan dalem-dalem, ya? Iya. Ya ampun. Loh, eh, eh. Ini pia, Togi. Waduh, lagi tanah liat, kuk. Ini kualitas yang bagus kenapa malah buat mainan, sih? Hah? Tuh. Ini kenapa malah kalian main kotor-kotoran? Nggak, nggak. Mau ngegantiin pot bunga yang tadi pecah kena bola. Hah? Siapa yang main bola? Kami bertiga. Terus? Main bola? Bolanya kena pot bunga. Bolanya kena pot bunga? Oh, bola yang kalian mainin? Iya. Terus kalian ini mau bikin pot bunga? Iya. Ya udah, karena kalian orangnya tanggung jawab walaupun masih kecil. Ayo, Kak Erek ajarin. Setuju? Setuju. Ya udah, bantuin dulu nih. Kumpulin dulu, masukin ke sini nih. Ini kualitas terbaik nih. Tanah liat untuk pembuatan gerabah sudah cukup. Waktunya untuk dikumpulkan. Anak-anak ikut membantu untuk mengumpulkan tanah liat. Mereka anak-anak yang mempunyai rasa bertanggung jawab, ya? Tindakan seperti ini yang patut untuk dicontoh anak-anak Indonesia. Setelah karungnya penuh dengan tanah liat, waktunya untuk dibawa ke pengrajin gerabah. Di Desa Bumi Jaya, Kota Serang, mempunyai sebutan Kampung Gerabah. Banyak pengrajin gerabah berasal dari desa ini. Nih, bentar lagi sampai nih tempatnya di ujung situ tuh. Yuk. Gerabah termasuk industri kerajinan tangan, peninggalan leluhur. Terbuat dari tanah liat yang berkualitas, dan diminati oleh berbagai daerah sampai ke mancanegara. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Aduh. Pak nih, pak nih. Nanti saya taruh sini ya. Ini pak nih, tadi ini pas nyangkul. Ketemu anak-anak sini. Duduk, duduk, duduk. Kenalin. Ini namanya siapa nih? Yang baju perah? Sahrul. Sahrul. Rijal. Farhan. Farhan. Tadi kan pas Erick nyari tanah liat. Ya. Di lapangan belakang. Nah, ini anak-anak itu pada main. Kira-kira main buat kotor-kotoran. Ternyata dia tuh lagi niat bikin pot bunga. Karena pas main bola, kembat bolanya sama pot bunga orang. Aduh, gimana ya? Makanya Erick, Erick inisiatif. Karena mereka anak kecil tapi punya rasa yang menjawab. Ya. Terus Erick tawarin. Mau gak diajarin? Mau kan tadi? Nah, sekarang yang nendang bolanya siapa? Ini. Nah, sini. Sahrul ya? Nah, Sahrul nantinya lihatin Bapak gimana caranya bikin pot bunga. Ya. Pak Ujang mulai ke tahap awal pembentukan tanah liat. Di sini Pak Ujang menggunakan teknik putaran dalam pembentukan tanah liatnya. Pak, kenapa di daerah sini tuh... Ini daerah apa namanya Pak? Daerah Kosambi. Kosambi. Ini kan dulu banyak banget ya Pak? Iya. Banyak banget. Kenapa sekarang sedikit Pak? Pengrajin tanah liatnya Pak? Ya, berhubung sekarang pada banyak pabrik-pabrik. Jadi yang kerja itu ke pabrik. Oh, mereka milih kerja di pabrik daripada jadi pengrajin ya Pak ya? Padahal untuk penghasilan sendiri Pak, Bapak pernah dapat omset berapa Pak? Satu bulan Pak? Kalau pas rame-ramenya? Ya, kalau rame-ramenya masih sampai 15. Juta? Iya. Wow! Hasil-hasil geraba di sini juga sudah mencapai mancanegara. Omset yang dihasilkan juga dari jutaan hingga puluhan juta rupiah. Eh, Bu. Maaf, Bu. Ibu jadi cuek ini. Bu, maaf, Bu. Eh, pot bunganya kalian kayak gini bukan? Oh, bikinnya kayak gini nih Pak nih. Iya, iya. Pak, kalau udah dibikin kayak gini nanti ada proses pemakanan ya Pak ya? Iya, ada. Ya udah, Eric ajarin dulu bikin pot bunganya yang proses kayak gini nih Pak nih. Iya, iya. Oh, iya, iya, iya. Proses awal yaitu pembentukan geraba. Wah, ternyata tidak mudah loh Indonesia Lovers. Sudah berusaha mencontoh Pak Ujang dengan ditekan-tekan, tapi masih tetap aja nggak bisa ya. Yang penting harus bikin... Ano, Pak. Coba, Pak. Coba, Pak. Coba, kan. Balang. Balang. Bisa. Pak. Ini kenapa jadi kayak gini, Pak? Ini mah buat asbak juga nggak bisa, Pak. Oh, iya. Jangan dalam-dalam ya. Iya. Ya ampun. Ketawa lagi kalian. Yaudah, Pak. Dilanjutin, Pak. Boleh nggak, Pak? Sok, Pak. Aduh. Dia rusak aja ya. Ini udah. Ya ampun. Siap, siap. Bakar nih. Ini. Kalau udah dijemur dulu. Apa? Djemur dulu. Jemur, bakar. Terus nanti bakalan jadi kayak gini, Pak? Bentarnya jadi kayak gini. Kayak gini ya? Iya. Udah. Pak, itu airnya bisa diminum nggak, Pak? Airnya laus nggak? Eh, Neng. Neng. Mana airnya? Iya, Pak. Gimana ya? Coba. Ini juga dari Tanah Liat. Eh, Tanah Liat, Pak. Maksudnya merah gitu rambutnya, Pak. Iya, model sekarang ya. Dari ini jagung. Jagung bisa aja, Pak. Neng, minum, Neng. Sama ini, Pak. Erik izin. Kalau gitu. Eh, ibu-ibunya tadi galak banget ya? Tuh, galak banget, Pak. Jadi gini, Pak. Kalau cowok lagi marah. Eh, sorry. Kalau cewek lagi marah. Cowok minta maaf. Itu pasti susah, Pak. Iya. Tapi kalau cewek ketemu cewek. Nah, itu kemungkinan besar dimaafinnya 99%, Pak. Boleh nggak? Erik minjem anak bapak buat anterin Erik. Iya, silahkan. Tapi awas. Hati-hati. Jangan sampai ada yang bolong. Ada yang bolong. Dikira, Pak. Anaknya bapak pot bunga. Pot bunga. Pot kembang, Pak. Jadi, karena dia bolong. Iya, silahkan. Iya, silahkan. Canda nih, bapak. Masak. Oh, iya, iya. Diminum dulu itunya. Eh. Mandi. Kenapa itu? Pak, maaf, Pak. Ini, Pak. Maaf, Pak. Neng. Udah di sini sama bapak? Iya. Ntar anterin, ya. Panas, panas. Oh. Masih panas. Udah, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Ini air langsung Eric bakar. Nanti kalau udah jadi, Eric mau langsung anter ya, Pak. Iya, iya, iya. Makasih airnya juga, Pak. Neng, aneng. Ketempat pembakaran, abis itu langsung anterin Eric. Buat minta maaf, ya. Dasar, sih. Anak-anak main bola, gak tahu tempat. Nilang, lagi kabur. Udah mecahin pot bunga kesayangan aku. Bagus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, Bu. Nah, ini dia ya. Kemana aja kalian? Nilang habis mecahin pot. Eh, mana? Ini kita mau nuker, Bu. Digantiin ya? Iya, kan? Iya, Bu. Kita juga gantinya gak cuma satu, tapi banyak. Beneran nih, banyak. Ya, coba lihat. Bener gak sama? Oh. Bener sama. Iya, kan? Dua? Iya, bener. Yaudah, enak dong, Obi. Cep tangan. Awas ya, hati-hati. Jangan main bolanya. Jangan di... Sekarang harus di lapangan. Iya, Bu. Siap, Bu. Ini, Bu. Oh, iya, iya. Bu, baunya kok kayak bau bebakaran gitu ya? Oh, ini. Kita lagi produksi sate bandeng. Canda nih, Bu. Ngelawak nih. Bu, bener. Kita berada di Provinsi Banten. Provinsi Banten itu terkenal dengan bandeng. Tapi gak disate, dipecat. Iya, tapi gak cuma itu aja. Ada ciri khas lainnya, yaitu sate bandeng. Ikan bandengnya di sate. Boleh gak, Bu? Erik pengen tahu proses pembuatannya dari awal sampai akhir. Terus penjualannya, pokoknya komplit. Sekalian makan. Yaudah, kalau mau penasaran. Ayo kita lihat kesana. Cukurukuk. Ayo, Bu. Ayo, Bu. Ayo, Ayo. Bawa. 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 Kau. Terima kasih.